Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Buah sawo menjadi buah yang sangat populer di Seluma. Lantaran buah yang satu ini dekat dengan dapat ditemukan di sentra penjualan buah di sepanjang jalan, lurahan babatan yang berbatasan langsung dengan kota Bengkulu. Buah sawo yang juga dikenal sebagai manil kara zapota adalah buah yang berasal dari Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Buah ini memiliki bentuk bulat atau oval dengan kulit yang kasar dan tebal. Daging buah sawo memiliki tekstur lembut dan berwarna kuning hingga coklat, memiliki rasa manis dengan aroma yang khas. Untuk mencicipi buah yang satu ini, Anda tidak perlu pergi jauh hingga ke negara asalnya seperti Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Karena buah sawo ini mudah ditemukan di sentra penjual buah di Kabupaten Seluma. Tepatnya di sepanjang jalan, lurahan babatan yang berbatasan langsung dengan kota Bengkulu. Salah seorang penjual Yuli Oktiana mengatakan, sejak 10 tahun terakhir mulai berjualan buah sawo. Tertarik berjualan buah sawo karena berbuah terus sepanjang tahun dan tidak tergantung musim. Selain itu, menekuni profesi ini juga untuk menambah penghasilan ekonomi keluarga. Buah sawo mengandung berbagai nutrisi. penting yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Selain mengandung vitamin C, A, dan vitamin E yang merupakan antioksidan alami, buah ini juga mengandung mineral seperti kalsium, fosfor, dan zat besi. Kombinasi nutrisi ini memberikan manfaat dalam menjaga kesehatan jantung, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, menjaga kesehatan kulit, dan meningkatkan kesehatan tulang. Seiring berjalannya waktu, buah sawo tidak hanya dipasok dari kelurahan babatan saja, namun juga dari luar kebupaten Seluma. Padahal, hampir setiap warga memiliki tanaman sawo di depan rumah mereka. Penasaran dengan lezatnya buah sawo, bisa datang langsung ke kelurahan babatan dan mencicipi buah sawo dengan harga terjangkau. Terima kasih telah menonton!